kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta teman-teman di sini saya memberikan informasi bahwasannya ada update lagi aplikasi security terbaru versi 7.1.2 teman-teman nah disini saya akan coba tes di keempat device saya ya di Redmi Note 11 Poco X3 Pro Poco F3 dan juga Poco X3 NFC disini yang pertama saya akan coba dulu tes di Redmi Note 11 teman-teman ya bagaimana nih ya performanya nah untuk tes gaming nanti saya akan pisah ya di channel Wahyu Zekta gaming official biar tidak terlalu panjang ya videonya semuanya nanti saya akan buat untuk tes gamingnya biar teman-teman di sini nggak penasaran ya oke langsung aja disini kita coba lihat dulu versi yang saat ini saya pakai di Redmi Note 11 disini versi 6.2.3 saya akan update dari versi ini ke versi terbarunya teman-teman seperti biasa disini saya aplikasinya dari MSU ya langsung aja disini kita install aplikasinya teman-teman ya udah mudah di sini nggak ada masalah gitu ya teman-teman ya langsung aja ya kita coba nah ini kita install update teman-teman seperti ini kita akan coba lihat dulu disini mulai dari apa aja yang baru ya kemudian nanti apakah game turbo bila sisinya bisa atau tidak teman-teman seperti itu ya oke langsung aja disini kita selesai dulu dan disini kita sudah berubah ya untuk operasi security nya kita coba lihat dulu nah di versi 7.1.2 ya ini yang terbaru tuh bulan 8 2022 tanggal 12 ini teman-teman Oke langsung aja disini kita coba lihat dulu ya di sini di bagian pengaturan kemudian di bagian fitur spesial kemudian kita coba lihat di kotak alat video nah kotak alat video disini dia eh defaultnya langsung mati gitu ya setelah update nah disini video toolbox nya boleh kita aktifin aja kemudian untuk manage a video aplikasinya disini terserah teman-teman ya tinggal dimasukkan aja seperti itu Oke itu untuk video toolbox kemudian disini untuk eh apa mode mudah juga masih tetap ada ya ini standar dari Redmi Note 11 teman-teman seperti itu untuk di bagian fitur spesial biasanya fitur spesial ini memang ada kaitannya dengan security ya nah kemudian kita akan coba lihat di bagian baterai nih di bagian baterai nah disini kemudian kita coba lihat di bagian baterai dia seperti ini ya temperaturnya cool nah kemudian disini Bang kok di Redmi Note 11 enggak ada fitur untuk mode performance nah ini teman-teman ya nah ini nanti kita bahas di video terpisah ya untuk hal tersebut oke langsung aja disini kita coba lihat lagi di bagian ke sini ya di bagian tentang telepon nah di bagian tentang telepon disini masih sama teman-teman seperti ini tuh ya sudah yang terbaru sudah tidak ada file lainnya juga kemudian kalau misalkan kita coba lihat tunggu disini ya di bagian sistem nah sistem file disini dia ke deteksi ini teman-teman yang memori extension nya 2 giga berarti ini cukup ke deteksi ya bagus di sini teman-teman ya untuk aplikasi security ini gitu ya jadi bisa dicoba lain nih teman-teman nah selanjutnya disini kita akan coba di HP Poco X3 Pro teman-teman ya di sini saya sudah update juga ke versi terbaru ini nanti untuk di bagian game Turbo kita akan langsung masuk secara keseluruhan semuanya kita coba lihat apakah keluar atau tidak teman-teman ya untuk bilah sisinya oke ini cukup dulu ya untuk Redmi Note 11 jadi seperti itu nah kemudian disini kita coba lihat di Poco X3 Pro teman-teman ya Nah kita coba lihat di Poco X3 Pro disini saya sudah update ke versi terbaru teman-teman ya sudah saya install nah sudah versi 7.1.2 seperti ini seperti biasa kita coba cek dulu di bagian pengaturan kemudian di bagian tadi nah spesial fitur disini saya sengaja menggunakan bahasa Inggris ya untuk bahasanya nah biasanya sih ini juga berpengaruh ya takutnya ke aplikasinya juga berpengaruh jadi disini saya coba ya teman-teman dan untuk di Poco X3 Pro ini ternyata MIUI 13.0.5 pertama yang sebelumnya saya kira adalah UI EU ya atau euro tetapi ini masih versi global teman-teman karena versi.eu itu biasanya adalah custom ROM seperti itu ya ada teman-teman subscriber yang ngasih informasi ke saya seperti itu ya jadi ini masih bagian dari versi global Mi ya seperti itu ya Nah itu itu dia teman-teman ya Oke cuman di sini memang stabil untuk di device-device di Euro sana ya di Eropa sana teman-teman seperti itu karena untuk global Mi sendiri masih belum terupdate ke versi 13.0.5 masih di 13.0.3 Oke kita coba lihat dulu ya di fitur spesial aja tadi di fitur spesial ini dia teman-teman nah ini floating window aman second space kemudian ada seedbar nah seedbar ini dia masih ini tetap sama seperti biasanya teman-teman ya Nah ini dia untuk fitur seedbar nya kemudian kita coba lihat nih di bagian baterai nah di bagian baterai teman-teman bisa lihat di sini ada mode balance performa dan set baterai Nah itu dia teman-teman ya Kenapa di Redmi Note 11 ini nggak ada kemungkinan ya kemungkinan ini dibatasi karena memang dari hardware nya itu sendiri dia nggak support untuk mode performance tapi nggak tahu juga nanti kita akan coba test-test mudah-mudahan nanti di Redmi Note 11 juga bisa keluar untuk mode performance seperti ini teman-teman ya Oke kita coba lihat di bagian baterai dan dia seperti ini normal tadi di sini dia cool ya seperti itu adem Oke atau dingin lah seperti itu Oke selanjutnya disini kita coba lihat di bagian about phone di both phone kita coba lihat di bagian storage Nah kita coba lihat di sistem file karena ada beberapa juga teman-teman di sini Bang kok yang punya saya di sistem file nya itu tidak ada penambahan RAM padahal diaktifkan Oke kita coba lihat di sini di versi security kali ini apakah dia ada kedetek atau tidak teman-teman karena tadi di Redmi Note 11 dia ada ya Oke ini masih mendeteksi karena file nya juga cukup banyak di HP Poco X3 Pro saya ini ya masih sedang membaca file Oke ini cukup lama teman-teman ya cukup lama ini kita coba lihat oke Oh lama ini teman-teman Oke ya kita coba eh back dulu deh back dulu ini lama teman-teman ya saya penasaran ini ya ya masih membaca seperti ini Oke kita coba back dulu padahal disini ke isinya baru 100 giga ini internalnya 256 giga teman-teman nah disini untuk spesifikasinya saya aktifin ya untuk virtual RAM nya seperti ini cuman ini masih lama ya Oh ya nih udah nih coba lihat nah dia disini enggak kedetek teman-teman ya untuk sistem RAM virtualnya kemungkinan memang ini karena ininya ya karena newainya newainya kan ini versi global Mi teman-teman ya seperti itu euro sana kemungkinannya memang seperti ini kedeteksinya di Poco X3 Pro punya saya nggak tahu nih yang pakai versi Mio Indonesia bagaimana nih kalau misalkan di-update nanti kalau misalkan muncul untuk virtual memory nya seperti di Redmi Note sebelah saya nanti komen di kolom komentar ya untuk Poco X3 Pro Oke seperti itu teman-teman untuk di Poco X3 Pro Oke selanjutnya disini kita coba lihat di Poco F3 saya nah di Poco F3 saya juga disini sudah saya update update untuk aplikasinya menjadi versi 7.1.2 teman-teman Nah ini ya kita coba lihat lagi di bagian pengaturan seperti biasa kita coba lihat ya Nah kemudian ke bagian fitur spesial di sini asisten kamera dia masih ada karena perlu teman-teman ketahui Poco F3 dulu itu sebelum ada update aplikasi security defaultnya itu asisten kamera tidak ada sekarang sudah ada temannya itu ya makanya disini saya coba cek setelah update security itu apakah dia hilang atau masih ada Oke masih ada kemudian kita coba lihat di bagian baterai di bagian baterai di sini seperti biasa ada fitur performance balance dan set baterai Snapdragon 700 ke atas 700 series ke atas itu sudah ada fitur seperti ini ya untuk mode performance nih seperti itu nah ya Oke kita coba lihat di bagian baterainya di sini dia normal seperti ini kemudian kita coba lihat di bagian tadi sama ya di bagian tentang telepon kemudian disini ada penyimpanan kita coba lihat sistem file-nya seperti apa apakah dia juga kedeteksi untuk virtual RAM nya atau tidak teman-teman di sini ya Oke kita coba lihat coba cek Hai ke masih membaca kita back dulu aja ulangi ya Nah ini sudah ada sekarang kita coba lihat nah disini ini ke deteksi ya teman-teman ya memory extension nya 2 GB jadi disini saya memang menggunakan versi MIUI Indonesia dan ternyata ke deteksi seperti itu teman-teman Oke sip ya Nah seperti itu kemudian yang lainnya nanti mungkin ya kita coba serempak lihat di bagian game Turbo game boosternya seperti apa kalau yang lain-lainnya disini masih sama seperti ini Oke lanjut disini kita coba lihat di Poco X3 NFC saya ya nah ini Poco X3 NFC saya kenapa saya belum update ke versi MIUI 13 karena sebelumnya di Poco X3 Pro ya seperti itu teman-teman disini saya penasaran versi Indonesia tuh seperti apa jadi nanti kalau misalkan sudah rilis versi Indonesia saya akan coba review sedetail mungkin ya di sini karena yaitu dia Poco X3 NFC ini HP terawal diluncurkan di seri Poco ya di Indonesia ya teman-teman ya ini dulu Wah booming banget ya ini masih MIUI 12.5.7 ya di sini dan untuk security nya disini saya sudah update ke versi terbaru 7.1.2 teman-teman nah ini kita coba cek aja di bagian fitur spesial terlebih dahulu ya nah kita coba lihat kotak alat videonya apakah dia berubah menjadi seedbar ataupun smart toolbox kita coba lihat teman-teman tidak ya dia video toolbox nggak berubah kemudian kita coba lihat lagi di bagian baterai nah disini untuk Poco X3 NFC dengan Snapdragon 732G nya G nya itu sudah bisa support fitur balance performance set baterai nanti kita akan cobalah di Redmi Note 11 saya juga penasaran sekarang kita coba edit set edit apakah dia bisa dimunculkan atau tidak teman-teman ya untuk di bagian sininya seperti itu kemudian kita coba lihat baterainya dia normal seperti ini selanjutnya di sini kita coba lihat di bagian tentang telepon seperti biasa di bagian penyimpanan Oke ini penyimpanannya penuh banget ya Oke nah kita coba lihat di sini ya ini sudah versi terbaru juga teman-teman seperti ini karena di sini juga saya aktifin kalau nggak salah ya untuk di bagian RAM virtualnya nah ini dia ya RAM virtualnya saya aktifin 3 GB kalau RAM 8 Nah kita coba lihat di sini teman-teman Oke sama ya dia juga di Poco SC NFC nggak kedetek virtual memory nya sama seperti di Poco X3 Pro gitu ya karena ini juga masih MIUI 12.5 ya belum ke MIUI 13 teman-teman seperti itu ya Oke lanjut sekarang di sini kita coba masuk kedalam game turbo nya ya kita coba masuk kedalam game turbo nya Oke sama-sama serempak di sini kita coba masuk ya teman-teman kedalam game turbo nya Oke langsung kita masuk kedalam game turbo nya ya sini sudah masuk dan semuanya sudah saya upgrade ke versi terbaru untuk di plugin layanan teman-teman sistemnya versi 9.11.13 ya Oke di sini kita coba lihat dulu di Redmi Note 11 teman-teman nah di Redmi Note 11 untuk GPU settingnya dia aman enggak hilang ya setelah update dan jujur aja di sini saya kasih keterangan buat teman-teman ya GPU setting ini untuk di bagian custom nah ini nih anti-aliasing filter kualitas astrophic dan kualitas tekstur ini berpengaruh enggak gimmick loh nanti di tes gaming saya buktikan teman-teman ya Nah seperti itu Oke ini untuk ini masih aman ya kemudian untuk di bagian settingan seperti ini juga amanah di sini untuk Redmi Note 11 dia enggak support visual yang ditingkatkan teman-teman jadi ini dibatasi mungkin karena memang hardware nya ya karena GPU nya seperti itu Oke kemudian kita coba langsung aja di sini masuk ke dalam game ya kita coba lihat apakah dia ada atau tidak Oke sini nah dia ada sih kedeteksi Bos ya tuh ada muncul juga di sini cuman dia bisa ditarik atau enggak nih kita coba ya tarik aja sekarang oke nah biasanya kalau seperti ini dia bak ya bukan bug sih karena ini memang versi Cina jadi ya enggak bisa di sini ini versi Indonesia lomi 13 dia enggak keluar ya dia enggak keluar Oke sekarang kita coba lihat di Poco X3 Pro nah ini Poco X3 Pro Oke kecilin dulu nih ini Poco X3 Pro juga sama dia untuk GPU settingnya aman enggak hilang teman-teman seperti ini ya tuh aman kemudian di sini juga di sini kalau di Poco X3 Pro dia ada engine visual ya karena ya dia sudah menggunakan GPU Adreno 640 ya seperti itu lebih tinggi dibanding yang lainnya ya kecuali Poco X3 dia lebih tinggi daripada Poco X3 Pro untuk GPU nya nah seperti ini kemudian langsung aja kita coba ya di sini masuk ke dalam gamenya kita coba lihat untuk UI bilah sisi dari game boosternya apakah dia keluar keluar atau tidak nih di sini keluar ya game boss tuh seperti itu ya cuman di sini ya kita coba lihat aja kita coba garik tarik lagi tarik lagi nah send bug report to me for analis Oke cancel ya padahal perlu teman-teman ketahui Poco X3 Pro saya ini adalah MIUI 13.0.5 yang basicnya basisnya itu MIUI Cina loh MIUI Cina basisnya ya Nah jadi seperti ini tapi enggak tahu kenapa nih di sini malah enggak bisa harusnya harusnya bisa ya karena basisnya MIUI Cina Nah itu dia teman-teman di sini enggak tahu tinggal nanti kita coba tes aja performanya seperti apa ya di Poco X3 Pro nanti di channel Wayu Zekta gaming official video jadi teman-teman jangan lupa subscribe biar enggak ketinggalan informasinya ya Oke selanjutnya di sini kita coba lihat di Poco F3 saya nih di Poco F3 langsung aja kita masuk kebawaan settingnya sama seperti ini ya ada GPU settingnya enggak hilang juga kemudian untuk mode Pro ada nah ini kelebihan GPU Adreno 650 ya sudah support untuk mode Pro seperti ini kemudian juga enhance ya di sini visual juga yang ditingkatkan juga sudah support kemudian kita coba langsung aja masuk ya ke dalam gamenya kita coba lihat apakah dia keluar atau tidak UI bila sisinya teman-teman ya di sini nah di sini dia kedeteksi game Turbo will boss katanya dia udah muncul seperti ini berarti sudah pakai game booster itu cuman dia sayangnya enggak keluar ya Nah ini dia ini sama seperti di Redmi Note 11 tuh dia enggak keluar ya oke enggak keluar ya enggak keluar selanjutnya di sini kita coba lihat di Poco X3 NFC di Poco X3 NFC juga kita langsung aja lihat di sini untuk bawaan juga ini ada ya GPU settingnya ini permanen loh ya di Poco X3 NFC meskipun di restart di apa-apain ini permanen mantep banget ya kemudian juga intinya sangat berpengaruh banget Nah kalau misalkan berat kita coba resolusi 720p ini sangat bermanfaat bermanfaat sekali teman-teman enggak gimmick ini loh ya Oke langsung aja kita ke setelan tambahan Nah untuk di Poco X3 NFC juga disini sudah support visual yang ditingkatkan ya GPU Adreno 86 18 kalau yang di Redmi Note 11 610 beda dikit beda 8 padahal ya tapi ini udah bisa visual yang ditingkatkan kalau di Redmi Note 11 masih belum bisa teman-teman seperti itu ya Oke jadi seperti ini kita langsung aja coba teman-teman ya masuk ke dalam gamenya ya Oke langsung aja ya kita coba masuk ke dalam gamenya apakah di Poco X3 NFC dia bisa Oke nah ini dia teman-teman ada sama boss ya sukses Oke kita coba lihat ini kita geser sama ya enggak keluar juga tuh teman-teman enggak keluar juga sama Oke sama ya enggak keluar untuk UI bilasi dari game Turbo nya nah sekarang disini untuk performa gamingnya bagaimana nih karena semuanya disini ya enggak support ya di keempat device ini saya enggak support untuk UI bilasi nya nah nanti saya sudah buat juga videonya teman-teman langsung aja cek di linknya di deskripsi ya dari tiap masing-masing HP ini untuk tes gamingnya bagaimana performanya untuk gamingnya temen-temen seperti itu ya Oke nah kesimpulan Nah jadi disini untuk versi security terbaru versi 7.1.2 ini dia performanya kita belum tahu ya nanti kita coba cek di game tes gaming tetapi disini ini untuk UI bilasi nya dia enggak ada enggak bisa enggak support temen-temen ya di keempat device ini seperti itu ya itu kesimpulan saya yang pertama kemudian nanti kita akan coba lihat di tes gaming bagaimana performanya saya akan coba tes di channel wajikta gaming official jadi jangan lupa teman-teman subscribe biar tidak ketinggalan informasinya Oke itu aja mungkin teman-teman di video kali ini ya terkait pembahasan update apk security terbaru bagi teman-teman disini yang penasaran ingin coba di device-nya bisa langsung aja download linknya saya akan simpan di deskripsi box ya ini dari MSU ya aman kok temen-temen seperti itu Oke itu aja sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati